Antusiasme para pengunjung mewarnai hari terakhir Wira Usaha Muda Mandiri atau WMM di Plaza Barat Senayan, GBK Jakarta. Di hari ketiga WMM Festival diramaikan pemenang kategori UMKM terbaik dengan hadiah hingga 85 juta rupiah. WMM Festival 2022 merupakan bagian dari puncak acara Wira Usaha Muda Mandiri. Yang merupakan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Bank Mandiri. Dalam gelaran ini banyak UMKM yang turut memeriakan acara WMM Festival mulai dari fashion hingga kuliner binaan Bank Mandiri. Tiga UMKM memenangkan lomba urban festival dengan kategori UMKM terbaik. Tiga UMKM memenangkan lomba urban festival dengan kategori UMKM terbaik dengan hadiah mencapai 85 juta rupiah. Ketiga UMKM tersebut yakni Mama Ana, Arai, dan Cawati. Hasil alam dari Nusa Tenggara Timur, dari berbagai pulau di Nusa Tenggara Timur yang kami unggulkan misalnya kenari dari alor, gula semutnya dari pulau rote, kacang medenya dari daratan timur dan flores. Itu adalah hasil-hasil alam yang memang unggulan dari Nusa Tenggara Timur yang kami olah secara sehat. Selain mengenalkan produk dalam negeri melalui Wira Usaha Muda Mandiri Festival 2022, para UMKM juga diberikan edukasi mengenai cara membangun bisnis. Bagus sekali kak, karena dengan adanya acara ini selain kita bisa exposure, orang lebih tahu banyak tentang kita, jadi benar-benar sangat membantu. Sebenarnya sebelum Urban Fest ini juga ada stepnya, ada pendidikannya, bagaimana kita membangun bisnis kita lebih baik lagi, kayak capacity building, branding, marketingnya seperti itu. Ya, bagus sih, terutama bagi kita-kita yang bukan usia muda juga ya. Jadi masyarakat kita terbuka gitu, yang dulu kayaknya kayak udah dah pokoknya hanya bisa jalan, tapi karena dia put-put marahnya, hampir tiga bulan kita pelatihan, terbuka mata kita. Selain menikmati produk lokal mulai dari fashion hingga kuliner, antusiasme para penghujung juga dimeriakan oleh para musisi Indonesia. Dari Jakarta, Yola Duyanti, Ilham Elias, Ainews melaporkan.